selamat datang di channel gw Artisa Toso kemarin kita udah review Fahid B5 Voldemort yang Black Edition ya hari ini kita mau lihat output nya gimana nah ini kita sudah tes, coba an, lu agak berdiri ya selain posisi mobil, nah ya kurang lebih segini output nya kita lihat ya, bener mantap nah ini kehebatannya projector 3 in, sebenarnya dari karakter-karakter kita lihat posisi tebel nya dia di ujung dia di ujung, disininya mungkin tidak setebel yang di ujung tapi tetap terang karena nanti kita lihat kalau kondisi di jalan itu akan beda banget sama kondisi kita nempel tembok mungkin kalau nempel tembok kita akan lihat itu lebih tebel daripada yang disini tapi kalau kita lihat posisinya kayak begini yang dari deket sampai jauh itu kelihatan dengan jelas jadi gak kebanding sama yang di bagian foreground nya banyak kan kalau projector itu karakter nya dia rata dari atas sampai bawah jadi kita lihat itu posisi deketnya aja tapi jauhnya kita hilang, gak kelihatan apa-apa ini cakep ini, ujungnya tebel, coba posisi agak turuninan nah iya, ini coba di posisi high beam ya, ini aja nih, kayak ngetes kemarin ya kayak cantolan, nah iya, nah ini kita ngetes gak pakai kabel set jadi agak susah ini ya nah iya, high beam nya ya segitu ya coba high beam pantang ini high beam pantang wah, ngebuka dengan sempurna ya jadi gak ada bagian yang hilang tetap titik nya ini benar-benar terang banget kalau kemarin lihat posting nya dari Fahitsu ini titik tengah nya, kalau standar pengetesan 3 meter dia hasil output nya sekitar 5300-5400 ya itu titik tengah nya, titik paling terang nya dia itu, disitu coba high beam lagi wah, ini sadis banget, bengis inilah cukup bengis dia model foreground nya, foreground Doraemon yang belum tau, ini kayak kantong Doraemon bawahnya dari posisi projector ke jalan, bisa lebih deket juga ini enaknya daripada yang flat kebanyakan yang flat dia mati nya disini dipotong, jadi gak sampai bawah dia juga udah flat cut off, coba agak turunin dikit biar liat keliatan nah iya, flat cut off nya juga rapi rapi ya dan kita juga punya titik fokus yang lebih jadi gitu aja buat kita ngetes nya, sementara kayak gini aja ini baru satu projector, kalau kalian beli dua ya berarti disini ada lagi, bayangin aja kalau dari gua gua suka sama karakter ini karakter nya lebih kayak OM, cuman bedanya kalau OM cut off berantakan, kalau kita lebih rapi dan kita juga punya titik fokus yang lebih tebal tentunya ya oke, sekian video dari saya jangan lupa like, subscribe dan komen thank you